Baik setelah korban apa? Ada amalan satu lagi selain korban ada amalan dua lagi Yaitu sholat hari raya idul adha Hari raya ini sholat ini sunnah yang sangat dikukuhkan Maka hendaknya kita pergi ke tempat sholat laki perempuan Bahkan sampai Nabi menyuruh wanita-wanita head tolong dikeluarkan sekalian Agar mau berangkat ke tempat sholat hari raya Tapi tidak boleh sholat Untuk memeriahkan keadaan Dan sholat itu menurut madhab kita Imam Syafi'i sunnahnya di dalam masjid Menurut madhab Imam Ahmad di lapangan Sudahlah terserah di masjid dan di lapangan yang penting melakukan sholat sunnah Yang penting tempatnya rame, tempatnya luas, bisa marak jamaah Wanita-wanita pun hendaknya didatangkan ke tempat sholat Agar marak suasana hari raya Kecuali wanita-wanita yang ganjen Tidak boleh datang Biar di rumah saja dia Kalau anda merasa bisa punya adab sopan santun boleh pergi Tapi kalau anda termasuk orang yang kemenyak ganjen alias kenit Tidak usah datang Bukan dapat pahala tambah dosa Semuanya tahu ukuran dirinya sendiri Ini aturan adabnya Kemudian kalau ternyata anda tidak pergi ke masjid Ini yang perlu kami sampaikan Kalau anda tidak bisa ke masjid Maka jangan sampai meninggalkan sholat sunnah hari raya Anda bisa sholat di rumah sendiri Tapi jangan tidak ke masjid lalu di rumah Gara-gara ilmu ini Jika anda tertinggal mungkin tertinggal sakit perut telat Atau macam-macam Aduh gimana ini Datang ke masjid sudah telanjur sholat Kan bisa Karena sholatnya kan duluan Kadang-kadang baru khotbah datang Dibikir baru khotbah datang Sudah khotbah kalau hari raya Bukan baru khotbah Sebab sholatnya duluan Ada orang datang langsung hari raya Langsung duduk Tatoanya setelah nubu bar Sudah sholat Ini kenyataan memang Karena lupa Dibikir kayak sholat jumat Jumat kan khotbah dulu baru sholat Kalau ternyata anda ketinggalan di rumah Urusan anak-anak dan sebagainya Anda pun bisa mendapatkan pahala yang besar Yaitu melakukan sholat Di rumah sendiri Atau berjamaah berdua Sendiri boleh Seperti sholat biasa Boleh Gak pernah ngamalin ya Boleh nih Cuman itu takbirnya Setelah Allah Bahasa niatnya gak usah pusing-pusing Aku niat sholat hari raya Itulah adha dua rokaat Ya Allah 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 mahatau Setelah takbir Allahu Akbar sekali Kita tambah tujuh kali Dan tujuh kalipun sunnah Kalau lupa Juga tetap sah Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Oh sah Maka takbir tujuh tadi sunnah Di rokaatnya kedua Setelah Allahu Akbar berdiri Takbir lima kali Itu juga sunnah Baik Setelah amalan takbir Satu lagi Yaitu Amalan menghidupkan Malam hari raya Disitulah syaitan berkiprah Maka jangan ikuti syaitan Hawa nafsu bergerak Jangan ikuti hawa nafsu Biasanya kalau malam hari raya itu Malam bersenang-senang Sehingga Foya-foya Macem-macem Kemaksiatan dilakukan Maka hatinya akan mati Dengan kemaksiatan di malam itu Maka hidupkan malam itu Dengan ibadah Agar hati kita dijaga oleh Allah Kalau ada orang Menghidupkan malam hari raya Dengan ibadah Allah akan menghidupkan hatinya Di saat hati Hati orang pada mati Hati hidup Hati yang takut kepada Allah Mudah menyesalkan Maksiat Denger cerah mafaham Dan bisa mengikuti Itu hati yang hidup Menghidupkan malam hari raya Dengan kebaikan Dengan ibadah Gimana caranya Ya ibadah macam-macam Di antaranya ibadah Malam hari raya Yang paling bagus adalah Sambil baca Quran Dan sebagainya Ini Kalau anda bisa di rumah Mengulang Al-Quran Luar biasa Itu sebaik-baik amal Yang hendaknya kita lakukan Adalah ibadah Kayak takbir Dan langsung baca Quran Baik semuanya Solat Nah ini malam itu Minimal 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 Anda itu Melakukan Solat isya' Berjamaah Kemudian Solat Subuh Berjamaah Solat isya' Berjamaah Subuh Berjamaah Jadi setelah Solat berjamaah Isya' Langsung tidur Lelap Sampai subuh Nanti baru berjamaah Itu sudah Minimal Dan itu cukup Yang tidak benar Malam itu Setelah subuh Solat isya' Berjamaah Maksiat Nonton televisi Nonton film Nonton macam-macam Berpuasa Hari itu Untuk menghindar Dari hal-hal Yang tidak baik Biarpun tidak haram Tapi kalau tidak ada gunanya Jangan Lebih baik tidur Nah kalau ingin meningkatkan Solat isya' Berjamaah Subuh Berjamaah Ini harus Baru kita tambah Mungkin kita menghidupkan Separuh malam Ketikir Solat Sampai jam 11 12 Selatuh istirahat Waktu tahajud Bangun sampai subuh Atau Habis solat isya' Tidur Bangun tengah malam Hebat Nah ini Terserah Suka-suka Yang penting Malam itu harus Untuk istirahat Dan ibadah Gitu saja Tapi jangan semalam Suntung ibadah Nah ini Besok paginya Bisa kacau Cemberut sama suami Ngantuk Gak enak sama istri Ibadah kok Pakai hawan namsu Waktikul adih haqqin haqqah Perlu hak untuk istirahat Yang enak Istirahat malam cukup Ibadah cukup Pagi tetap seger Itu yang penting Pagi kan waktu Silaturahim Bila korban enak Nah ini Jangan sampai itu tadi Kemudian ada orang Ibadah semalam hebat Baca Quran sampai hatam Subuh gak jamah Rugi Ada lagi ini Sehingga Tradisi-tradisi yang kita Temukan Dan sebagainya Itu Kalau sudah malam Hari raya itu Sama solat Malam Hari raya Subuh itu Wah full Masjid Tidak tahu berapa kilo Panjangnya itu Orang pengen dapat Solat berjah Jamaah Membiasakan Yang demikian itu Karena ingin Dihidupkan hatinya Untung-untung Anda menghidupkan Setiap malam Di malam itu Dengan ibadah Nah ini perlu Disasati Dan kami Miasati juga Semua orang tahu Ukuran diri masing-masing Kalau Anda kelas pemalas Seperti saya Pemalas Jadi kalau gak disiasati Itu paling Kalau sampai di rumah Dijamin Tidur Televisi juga Panggil-panggil Sekarang disiasati Kita ngambil Tingkat kedua Tingkat pertama adalah Separuh malam Bangun sampai subuh Ishak berjamaah Istirahat Separuh malam Ini nomor satu Nomor dua Ini yang kita ambil Habis sulat ishak Langsung kita Ibadah sampai jam 11 Gimana caranya Termasuk mengangkat Syir Takbir Ini juga Sunnah Plus sunnah Jadi kita ajak Beberapa kaum muslimin Untuk takbir keliling Ini tradisi lama Yang dihadirkan Para ulama terdahulu Yang sering dilupakan Dan ditinggalkan Setelah apalagi Di saat banyaknya HP Ini sudah orang Gak mau Takbir keliling Takbir keliling adalah Menyuarakan takbir Menggembangkan takbir Di pasar-pasar Di jalan-jalan Adalah sunnah Sayyidina'war bin Khattab Melakukan sampai Tertajmina Minah itu bergema Dengan suara takbir Waktu hari raya Maka disunnahkan Malam hari raya itu Kita takbir di pasar Pasar Dimana pun berada Biasakan Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian kita siasati Agar malam itu Kita bisa memperbanyak Salat Kunjung dari masjid Ke masjid Kalau bisa tahun ini Sudah dimulai Di sini juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton